Halo everyone apa kabar semuanya jumpa lagi di channel Sentir Alip Bagaimana dengan tayangan video tadi cukup simpel ya Bagaimana cara membuatnya teman-temanku saudara-saudaraku semuanya dalam video kali ini saya akan coba berbagi pengalaman bagaimana mendesain atau membuat video pembelajaran di aplikasi kanva baik Oke langsung saja kita mulai Bagaimana cara mendesain atau membuat video pembelajaran di aplikasi kanva kita ketik kita buka dulu browser baik itu Google Chrome atau Mozilla Firefox silahkan sesuai yang teman-teman dan pilih te kita ketik kanva.com lalu enter kita dibawa ke portal kanva langkah yang pertama kita harus login dulu bagi yang sudah punya akun bisa langsung login tetapi bagi yang belum punya akun harus terus melalui proses daftar terlebih dahulu nah saya tunjukkan bagaimana cara masuk atau login ke kanva nah ini kebetulan saya sudah punya akun jadi tinggal langsung lanjutkan saja untuk login kita tunggu masih proses nah ini sudah berhasil masuk lalu Oh ya saudara-saudaraku mohon maaf untuk akun kanva saya ini masih gratis ya jadi belum pro untuk meningkatkan fasilitas layanan dan kemudahan saudara-saudaraku bisa mendaftarkan mendaftarkan kanva yang pro ya kalau ini saya gunakan yang masih gratis dulu baiklah sekarang kita kita akan coba membuat satu video simpel ya video simpel untuk video pembelajaran nah kita pilih video kita akan dibawa ke halaman nah disini sudah ada sudah disediakan template video tinggal kita pilih sesuai yang kita inginkan nah saya coba untuk pilih yang ini nah bagaimana langkah-langkah kita di dalam mengedit item-item yang ada di template video ini saya coba untuk bagaimana kita bisa mengedit atau mengedit atau mengganti kata-kata yang berikut ini tinggal klik tinggal double-click ya saudaraku double-click langsung kita bisa edit kita bisa edit kata-katanya oke oke saya coba saya lanjutkan yang bawah nah font ini juga bisa diganti sesuai dengan keinginan sesuai keinginan kita caranya kita klik kita klik disini lalu pilih font ya maaf ini kalau font ini ya jadi ini font bisa pilih sesuai keinginan nah teman-teman selanjutnya selain font juga bisa kita pilih kita rubah color nya jadi warnanya bisa kita pilih sesuai dengan yang kita mau contoh misalnya saya mau ganti biru nah atau saya ganti hijau kurang kurang kontrasi kita putih saja hitam bisa kita ganti hitam lalu animasi juga bisa kita kita terapkan disini misalnya animasinya ini ya ini langsung muncul saya coba untuk yang oke misal satu-satu ya itu muncul saya pilih yang ini oke lalu pilih yang mana ya oke jadi yang ini ini bagus ya bisa kita pilih ya animasinya yang bawah juga bisa kita ubah dulu warnanya menjadi putih lalu animasinya kita juga ubah bagi yang ini ya oke kita sudah berhasil mengganti kata-kata merubah font lalu menyematkan animasi nah sekarang video video kita bagaimana cara memasukkan video kita yang di timeline ini videonya kan masih video default dari sistem nah bagaimana caranya untuk mengganti video ini menjadi video kita kita tinggal klik aja kita di sini pada videonya kita klik lalu kita tekan delete nah jadi videonya hilang nah untuk mengganti dengan video milik kita teman-teman bisa pilih menu unggahan oke nah di menu unggahan ini kita pilih yang video jadi ini oke teman-teman semuanya jadi ini proses mengunggah video ya jadi kita mengunggah satu video ke aplikasi Canva klik caranya klik unggahan ini ya klik unggahan lalu pilih video dan kita upload video kita nah eh selanjutnya kita akan menempatkan video ini ke proyek design caranya kita tekan lalu kita seret kita masukkan ke sini oke tiga tiga sudah pindah dan masuk ke design kita akan menyesuaikan ukurannya nah kita akan kita sesuaikan ukurannya misalnya misalnya kayak gini misalnya nah oke nah dalam posisi ini video menutup tulisan bagaimana cara agar video ini posisinya berada di belakang tulisan tadi supaya tidak menghalangi tulisan caranya teman-teman klik tanah lalu pilih bawa ke belakang nah oke sudah sedia nah kita coba untuk memutarnya klik tombol putar nah gitu sudah sedia teman-teman cukup mudah dan praktis jadi eh kita bisa menambah video lagi terus nambah tulisan lagi sesuai keinginan kita cara kita untuk mengunduh video proyek ini video buatan kita ini dan bisa di share atau disimpan ke perangkat yang lain ini caranya teman-temanku bisa pilih klik bagikan nah bagikan ini kita bisa pilih menu unduh di menu unduh ini ternyata kita harus akun kita harus pro jadi kalau akun kita sudah pro maka tinggal klik saja unduh maka video belakang kita langsung bisa disimpan di perangkat yang ini nah karena akun saya belum pro masih gratis maka nanti hasilnya ada akan ada watermarknya kita tunggu proses pengunduhannya oke oke teman-temanku di proses pengunduhan sudah berhasil dan file video sudah pindah ke perangkat kita coba kita cek saja nah lihat kita putar hasilnya seperti apa ini karena akun saya masih gratis jadi nanti video masih nampak buat watermarknya kita coba putar hasilnya seperti apa keren 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 ya